Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video perjalanan ini kita akan membahas tentang makmum masbuk yang tidak mendapati imam membaca surat al-fatihah tapi dihitung mendapatkan rokaat jadi begitu dia datang tidak sempat baca surat al-fatihah langsung ikut ruko dan ketika imam salam ikut salam juga nah inilah yang umum kita jumpai di masyarakat namun ada juga yang beranggapan bahwa dia belum mendapatkan rokaat karena berpendapat bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah sehingga diharuskan untuk bangkit lagi menyempurnakan rokaat yang tertinggal tadi hal inilah kadang membuat sesama makmum masbuk bertanya-tanya loh kok dia bangkit lagi padahal saya bersama dia sempat mendapati imam ruko para pemisah yang dirahmati Allah cerita tadi tak lepas dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbeda dalam memahami berdasarkan hadis Abu Bakroh ketika ia mendapatkan jamaah dalam keadaan ruko ia melakukan ruko dimulai dari sebelum masuk shop hal ini lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW lalu beliau bersabda semoga Allah memberikan terus semangat kepadamu namun seperti itu jangan diulangi hadis riwayat Bukhari nomor 783 sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa Abu Bakroh ruko sebelum masuk shop kemudian ia berjalan menuju shop ketika Nabi SAW selesai sholat beliau bertanya siapa diantara kalian yang tak dirukuk sebelum masuk shop lalu ia berjalan menuju shop Abu Bakroh mengatakan saya ya Rasulullah kemudian Rasulullah SAW bersabda semoga Allah memberikan terus semangat kepadamu namun seperti itu jangan diulangi hadis riwayat Abu Dawud nomor 684 Al-Hafiz Abu Thawir mengatakan bahwa hadis ini soheh nah dari hadis inilah ada dua pemahaman yang pertama kata jangan diulangi dipahami untuk tidak mengulangi rokaat yang tertinggal tadi kemudian yang kedua kata jangan diulangi dipahami untuk tidak mengulangi perbuatannya atau kelakuan dari Abu Bakroh tadi sebagaimana pendapat yang dijelaskan oleh almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Soekino berikut ini mari kita dengarkan bersama-sama Nabi kita mengatakan kalau kamu mendapati imam sedang ruko ruko lah nah ada suatu riwayat imamnya sedang ruko makmumnya baru masuk majid masih di luar sana ini berhubungan majid imamnya ruko langsung dia ruko disitu rusuk terus nusul masuk dalam sof dalam keadaan ruko itu zaman Nabi ada terjadi begitu terus periswanya itu ditanyakan pada Nabi ya Rasulullah si pulang tadi ruko disana terus berjalan nusul ke tempat sof dalam keadaan ruko Nabi jawabnya apa ya mudah-mudahan Allah memberikan apa itu pahala atas perjuanganmu tetapi jangan diulang lagi nah kalimat jangan diulang itu ada yang memahami karena sudah ruko diruntul dari sampai itu berarti rekaatnya sudah dapat jangan diulang rekaatnya maksudnya sudah dihitung satu rekaat kalau kamu sudah dapat ruko sudah dihitung dapat sholat itu yang satu memahami maksudnya Nabi tadi kamu ruko disana tidak perlu memberi pahala karena perjuanganmu karena kamu belum tahu ya belum tahu tapi jangan diulang lagi maksudnya peristiwa seperti itu jangan diulang lagi kalau Nabi mengatakan kalau kamu mendapat imam sedang ruko maka ruko lah mestinya kalau kamu mau masuk jamaah masuk dulu ke dalam soft baru ruko hadisnya kodoh pemahami berbeda ya seperti tadi tidak bisa dijalankan itu suatu saat tidak bisa dijalankan misalnya masjid geding solo itu kan besar itu makmumnya salat asal salat dur kamu sidik dua stop disana ruko kok gak ngarepan itu pelaku gak tempat soft burungan ditekan nanti sujud terus harus sujud deh apa geramat harus sujud maka mestinya yang masuk akal kamu masuk soft dulu baru mengikuti apa yang dilakukan imam ya dilihat dari segi yang lain kalau kamu masuk soft nabi itu kalau mau sholat jamaah itu sudah luruskan sawo sufu vakum ratakan kalau kamu sudah mengikuti jamaah masih di belakang sana berarti kan tidak dalam soft sawo sufu vakum karena ratanya lurusnya rapatnya soft itu termasuk sempurnanya sholat jamaah lah kamu masih di belakang sana kalau jamaah kan berarti tidak dalam satu soft jangan maju mundur kalau soft maju mundur hatimu nanti yang maju mundur lalu mundur ke belakang jauh yang satu memahami jangan diulang lagi itu maksudnya besok lagi kalau kamu masuk jamaah terlambat eh ketemiah sedang rukuk kamu masuk dulu dalam soft baru rukuk orang kok terus rukuk seenggonggong gitu namun demikian bagi yang tetap berpaham seperti itu ya silahkan kan ada yang berpendapat anggrisomelu imameru apa isu mengikuti imam rukuk ya dia sudah dihitung satu rekaat ya maka walaupun ikut rukuk di belakang sana wang nabi mengatakan jangan diulangi kok nah jangan diulangi rumah sana jangan diulangi rekaatnya itu berarti sudah dihitung satu rekaat nah itu pembedaan paham ya sudah silahkan kita saling menghormati paham itu demikianlah para pemisah semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini yaitu tentang makmum masbuk semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih